Pekan olahraga pelajar atau POPDA tahun 2024 berlangsung seru. Hingga Rabu 15 Mei, 8 cabang olahraga yang dipertandingkan sudah masuk babak semifinal. Salah satunya pertandingan basket yang diikuti 9 tim putra dan 7 tim putri. Pertandingan yang dipusatkan di Gor, Sawa Lebar, Kota Bengkulu ini sudah masuk babak semifinal. Ketua Panitia Cabang Olahraga Basket POPDA 2024, Yozi Septian Rozi, mengatakan hingga hari ketiga pertandingan cabur basket telah memasuki semifinal, yakni mempertandingkan 4 regu putra, yakni Rejang Lebong versus Mukomuko, Kota Bengkulu versus Bengkulu Selatan. Kemudian 4 regu putri Kota Bengkulu versus Lebong, Kepahyang versus Bengkulu Selatan. Dari hasil pertandingan babak semifinal ini, nantinya menentukan tim yang lolos babak final sekaligus memperebutkan juara ketiga. Untuk tahun ini, Alhamdulillah Mbak, lumayan rami dari tahun kemarin kan. Kemudian juga kompetisinya juga lebih berimbang. Kalau tahun lalu kan jaraknya, gapnya itu terlalu jauh, mantai-mantai. Kalau ini kan saling kejar-kejar, kayak gitu. Berapa regu sebelumnya bang untuk pertandingan ini sendiri untuk basket? Ya, untuk putri itu kan ada 7 kabupaten, kota. Yang putranya 9 kabupaten, kota. Untuk diketahui, pelaksanaan pekan olahraga pelajar tahun 2024 ini melibatkan 1.300 peserta dari 9 kabupaten dan 1 kota. Pertandingan yang dihelat hingga Jumat 17 Mei ini tersebar di beberapa lokasi. Yakni di Gor Sidomulyo, pertandingan sepak takraw dan bulu tangkis. Kemudian di Stadion Sawalebar untuk pertandingan sepak bola dan silat. Lalu di Gor Sawalebar bertanding cabur basket dan voli. Lalu di Sasana Tinju, Pedang Serai, serta di lapangan tenis Pemda Provinsi. Dian May, Erika, RBTV melaporkan.